Ini kan beropini, gimana gue aja kan nge-opini kan? Iya, tapi opini kamu bukan aku salahkan, bukan aku benarkan. Tetapi tidak tepat apple to apple dengan pembahasan yang aku kasih jawaban tadi sayang. Kayak gini lah. Berarti gak? Kak D.R.T. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu... Gimana? Set itu udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Terima kasih. Terima kasih. ini apa opini lah opini opini obrolan rapi dan mini jokes capek eh gue bisa tuh kalimat terus lo tinggal beropini aja keluarga dan lebih keluarga rumah rumah buat gue jadi ya keluarga segala-galanya lo ya oke jantung hati percuma kita punya uang banyak sukses dalam segala hal kalo kita ga punya keluarga empty bro empty? empty tuh kosong kan ya you not good oke nomor 2 ya money uang 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 menurut gue ini gue ngeliat bahwa bukan banyaknya tapi cukupnya cukup ga? yang penting cukup kan mau beli makan cukup mau beli minum cukup mau ini cukup kalo kalo kayaknya klis tapi emang emang begitu sih akhirnya gue rasain kayak mau uang sebanyak apa juga ya kalo ga berkah tuh ya abis juga ngerti ga? buat naikoba ya? coy maksudnya maksudnya buat hal-hal yang tidak berfaedah jadi kalo ngomongin uang ya selalu minta aja sekarang mintanya yang berkah aja lah gitu oke money bro money money can buy happiness bro money money is priority but it's not super priority jadi memang prioritas semua orang 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 perlu jadikan uang itu motivasi untuk hidupnya untuk punya semangat karena kan sekarang untuk ya kasih makan keluarga semuanya ga mungkin orang ga ga cari uang itu ga mungkin tapi bukan super priority super priority adalah ketenangan batin itu yang ga pernah bisa dibeli kalo tenang tapi ga bisa makan gimana? lo bukan aku bilang kan sayang udah ribut kan? aku bilang money itu money itu priority bener tapi bukan super priority nya super priority nya apa? itu kalo misalnya lapar bukan kita harus cari uang bener tapi yang lebih kita pentingkan dari cari uang adalah cari ketenangan lebih pilih mana? orang sayang orang nanya 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 lapar apa tenang? apanya? misalnya yaudah kan orang kan ada juga yang hidupnya makannya seusaha bener ga? iya kan dia butuh uang gitu ya ga tenang kan? mendingan tenang apa mendingan lapar? mendingan tenang lah tapi lapar tapi lapar sayang tenang masalah lapar itu sayang ga mungkin sekarang gini ya kamu tenang sama kamu maaf nih agak gila orangnya ga mau ngasih kamu makan kalo kita nya tenang kan orang saya lapar kasih saya makan orangnya pasti akan kasih makan coba kalo kamu hidupnya ga tenang eh gue mau minta makan siapa yang mau ngasih kita makan? siapa yang mau ngasih kita? dia juga ngasih perumpamannya begitu sih iya kan? ga salah iya tapi kan gue bilang bahwa money itu di deponan penting tapi bukan ada yang bukan yang super priority gue kan bilang gitu money itu priority tapi bukan super priority udah lima kali ngomong lu kayak gitu iya aku cuman menjelaskan itu sayang kali lagi? jadi ga bisa ga bisa apple to apple dengan penjelasan kamu lapar uang engga ini itu yang ini kan beropini gimana gue aja kan opini kan? iya tapi opini kamu bukan aku salahkan bukan aku benarkan tapi tidak tepat apple to apple dengan pembahasan yang aku kasih jawaban tadi sayang kayak gini lah ngerti ga? ngerti ga Sinat? ya tadi kan kamu bilang kan ga prioritas tapi kalo iya kan uang money is priority iya but not super priority iya kalo super priority kamu bilang yang penting tenang sekarang kalo lapar gimana mau tenang iya sayang gini sekarang sayang kamu punya uang ya bertriliun-triliun tapi hidup kamu ga tenang gimana? iya ga mungkin juga iya berarti itu super priority juga apa? iya gimana mau tenang kalo lapar iya sayang maksudnya kan kalo lapar itu kan sayang kita bisa minta makan apa susah ini minta makan kamu punya keluarga kan? bisa kalo minta iya kalo ini kan kita kan perumpamaan apa sih? itu sekarang iya sekarang kamu iya bukan sama kamu uang 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 lu juga minta ke keluarga kalo keluarga juga aku ini ngomongin pada pada umumnya masalah uang itu bener-bener ini panjang nih masalah uang tapi emang gue bingung deh antara tadi gue lapar sama tenang itu apa sih? nah iya dia kan gini loh gini gue juga ga ngerti gue juga ga ngerti nak dia bilang priority ya gak kan dia bilang priority tapi bukan super priority iya iya kan terus super priority nya tuh apa? kalo ngomongin orang dia kan bilang tadi kan yang penting tenang sekarang kalo misalnya orang laper gak punya uang aku ngerti kalo orang laper gak punya uang gimana mau tenang aku ngerti aku punya jawaban bukan aku udah aku ngerti aku punya jawaban bener dong? ya gitu maksud gue oke apa jawabannya? langsung melek mata gue ga jadi ngasih gue ulangin lagi ya money is priority money is priority 6 kali ngomongnya bukan super priority jadi yang super priority nya apa? priority itu kita cari uang itu bener tapi super priority nya kita harus mencari ketenangan dalam hidup kita maksudnya kita mau terus cari uang terus yang ada kita bisa diperbudak sama uang makanya gue bilang super priority nya kita harus bisa mencari ketenangan saat kita sudah mendapatkan ketenangan nah ini yang lebih jelas kita mau cari uang mau cari apa juga akan bener niatnya gitu maksudnya gue oke lu masuk akal ga sih? masuk akal yaudah dia nih yang emang ngantuk gue rasa dia juga capek kan dari jam udah pagi mau aku jelasin ga tadi? udah udah next oke ini jangan yang panjang lagi gak nih gak panjang tadi tuh sebenernya gak panjang sebenernya sama gue juga tau tau gak apa? iya jadi ada ternang nah itulah gue tuh orangnya simple iya kan gini orangnya ribet karena hidup ini apa sih? bukan aja kan ngomong tadi super priority super priority nya apa? tenang ya? kalo orang lapar udah deh udah karena di lapar gue rasa aku lapar udah oke next next playboy 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 gak badboy deh menurut gue tuh sexy gak badboy? gak bukan menurut gue itu itu tuh gimana orang liatnya oke masalah playboynya gak tuh menurut gue gimana orang melihat orang melihatnya gitu gak bukan juga gak mungkin menurut gue gak semua orang juga maksudnya juga playboy cuman emang emang nyari aja gimana sih? kalo badboy tuh tipe kalo gak? kan ada tuh maksud gue cewe2 kan suka ya makin badboy makin hot itu tipe lo gak badboy? gue gak pernah punya tipe sih lo ini depan anda bukan bukan maksudnya semuanya tuh gue tuh gak pernah punya tipe yang spesifik dari dulu jadi kayak yaudah kalo ketemu cocok yaudah gitu kan orangnya gak ada tujuan gak usah oh ntar panjang lagi kan ntar panjang lagi orang ini lagi ngomongin playboy jadi ngomongin orang gak punya tujuan wih playboy atau badboy sexy gak? oke gue gak mau gue gak setuju dengan playboy karena gue play safe oke dan gue gak mau jadi badboy karena gue batman gak tapi serius gue buat gue playboy play itu main boy itu laki-laki gue gak mau main sama laki-laki terus mendingan gue play safe bermain yang aman oke itu jauh lebih tuh dia ngeliatnya sesuatu play safe play safe play safe itu dalam segala macam hal iya 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 bener gak? iya 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 kalo badboy ya kalo kita play safe mau dibilang badboy mau dibilang apa juga aman-aman aja oke paling penting itu play safe playboynya gak keliatan badboynya gak keliatan keliatannya baik-baik loh karena kita play safe gak ngerti lagi gak ngerti lagi dia nyampe ilmunya dia ngerti gak? iya 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 oke pernikahan apa opini tentang pernikahan? pernikahan tuh pernikahan tuh hmmmm ha 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 pernikahan tuh wow 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 itu juga wow 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 hehehe hehehe pernikahan itu apa ya ya gitu aja oke setiap orang pernikahannya beda-beda masalahnya beda-beda apa yang kita lakukan belum tentu casah sama orang waktunya beda hmm ya pernikahan itu pembelajaran seumur hidup mungkin ya ya oke pernikahan Fi pernikahan per per perjalanan panjang ya Allah enggak tapi ini bener tapi ini semua ada maknanya pernikahan per perjalanan panjang yang memang harus dilalui suka duka semuanya bersama-sama itu per nih nih orang harus denger semua karena enggak enggak semuanya itu orang menganggap pernikahan itu yaudah nikah aja enggak begitu gitu gimana kak? ya itu nih nya nih kak kalo diliat-liat kalo dipikir-pikir terkadang pernikahan itu aduh minta maafkan kekurangan pasangannya dan mencintai pasangannya karena kekurangannya bukan karena kelebihannya tetapi justru karena itu menjadi lebih kayak gini lagi gitu gak ngerti kan? yaudah tapi itu itu bagus wah ini yang komen gue bagus pas ini wah si rapi gila nih gitu pas ini jadi pernikahan apa? kayak tadi jadi gini lah pernikahan itu tapi lo setuju dong kalo pernikahan itu sakral? sakral? ya pasti kalo buat gue sih ya? ya oke buat lo sih? sakral sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh agamaku dan nah ya betul dong lo bener dong bener dong iya bener iya bener emm perakhir ya ini ya biar udah habis lagi pertanyaannya lo ini kita yang udah capek semua oke aku mau menjogs capek jangan enak lo jogs capek jangan hehehe 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 KDRT eh G kekerasan dalam rumah tangga itu suatu yang sensitif ya sensitif ya ya capek ya ya cuman lama nih orang jawabnya terlalu banyak mikir aku mikir dulu ngomongnya ini dibilang karena masalahnya sensitif salah ngomong luas ya bisa lo apa apa yang salah ngomong ini kan opini 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 apalagi kamu sebagai wanita kamu harus bisa ngomong lah iya itu suatu hal yang pastinya gak akan mau gitu jadi tapi kadang-kadang itu bisa terjadi sama laki-laki sama perempuan sebenernya menurut gue jadi ya emang harus dilihat dan harus dilihat dari dua belah pihak gitu kadang-kadang panjang gak jelas gak not to the point gak tau gue gak jadi deh gak jadi ngomong kdrt berarti udah udah gitu aja deh sensitif gue bilang sensitif oke yang simple aja kdrt no kd uni yes suaranya bagus enak untuk uni lu tau gak joke ini tadi udah kena tadi siang jokes ini juga sama eh kemarin 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 gak emang sensitif aja ada rasa cemburu kali emang tersebutnya padahal kan masih lucu-lucu aja ini orang masih ketawa iya tapi jadi ulang orang dia gak tau penyari bahan gak segampang itu ini jokesnya udah pernah masa kdrt no kd kang dadang kan gak masuk atau gak gini kdrt no kd kd itu bahasa sunanya apa kd hati-hati itu beneran betul udah rt rumah tangga jadi hati-hati dalam kita rumah tangga itu bisa jadi tapi kan gak lucu yang awal udah ger iya bikin jatuh bukan tuh kan jadi masalah sensitif maksudnya kan aku udah jelas kdrt no karena aku udah jelas kan kdrt no kd uni yes suaranya bagus enak didengar kan gitu kamu juga bagus suaranya gak cemburu gak apa-apa juga bagus bukan kaya gitu makasih enak kita kan pernah nyanyi ya bener bagus banget enak sebelum abis dia anak kan opi itu tentang anak anak masya Allah anak itu ini segala galanya lah gue segala galanya tuh maksudnya ngelir diri suami ya ya enggak cuman maksudnya kan namanya anak itu kan apa ya harapan semua muanya deh pokoknya anak itu segala galanya bang rapi aa gimana deh bang anak adalah refleksi diri kita berat ya betul refleksi diri kita jadi begini pikir ini refleksi diri kita maksudnya kenapa kita ditakdirkan ataupun jalan hidup itu ada penerus generasi kita yang disebut anak supaya kita sadar contohnya misalnya nih mungkin kalau aku ditegur sama istri gak akan aku denger aku ditegur sama kamu nak tidak denger coba bayangin kalau anak kita yang menegur kita gue kan gak dihubungannya iya juga lu gue emang gak dihubungan contoh kenapa refleksi diri jadi apa ya segala kekurangan diri kita rem kali rem refleksi diri segala kekurangan diri kita itu itu bisa kita lihat di anak kita contohnya anak kita kenapa-napa yang paling malu siapa kita sebagai orang tua anak anak kita kurang ibadahnya yang malu siapa kita sebagai orang tua kenapa tidak mengajarkan anak kita menjadi anak yang maaf melakukan hal yang buruk yang malu siapa kita kenapa kita tidak mengajarkan dalam kebaikan saat kita lalai pun mungkin kita tidak mendengarkan istri kita teman-teman kita contohnya misalnya nih kita tidak sholat yang muda istri kita ngingetin sholat kamu iya gampang teman kita sholat iya ntar coba anak kita yang wah contoh misalnya gini Rafatar kamu sholat ah nanti kok nanti nanti ah papa aja jarang sholat wah gitu bayangkan itulah refleksi diri kita setuju kan akhirnya akhirnya kenapa dia gak tau ini kan kita beropini kadang-kadang gak apa-apa kok gitu disagree bener gak sih belum tentu juga kadang-kadang ya gue jadi kamu tidak setuju gak setuju yang apa yang lu katakan Rafatan dengar dia tidak setuju lihat Rafatan kalau udah besar mau apa mama ah berarti anak refleksi diri lu diri orang tuanya disakit disakit direfleksi itu lah itu biji itu biji anak ya refleksi diri sebagai cerminan diri kita untuk kita introspeksi sebagai manusia terimakasih 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 kalau gue merasa udah ada yang perlu dimujukin itu kan ada suara penonton alai nih ketawa mulu itu kan menurut ya menurut gue jadi kalau menurut gue tidak perlu ada yang diributkan ya gak usah diributkan sebenernya kalau ditanya what's next bukan masalah zoomnya bukan masalah sepak bolanya bukan masalah basketnya bukan masalah bisnisnya tapi lebih ke brand runs yang akan gue hidupkan jadi gini terimakasih 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 teman-teman 3 teman-teman